Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sentra Sains dan Bahan Alam bersama Bu Ika Nah anak-anakku yang solih-solihah Agar tetap semangat pada pagi hari ini Marilah kita mengucapkan yel-yel TK Muslimat NU 17 Nur Rahmat Bersama-sama ya 1, 2, 3 Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah Allahu Akbar Semangat Aku pasti bisa Nah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar pada pagi hari ini Ilmu yang kita dapat Dapat manfaat barokafid Ini wa dunia wal akhirah Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin nabi yil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahlil baytil kiram Wa ila hadratin shaykh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin Hashim Ash'ari Wa ila mu'asasat alimiyya kebansari Wa asati dina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'undu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Ghyiril maghdubi alayhim Ghyiril maghdubi alayhim Walah ballin Rabbi ufir liwali walidayya Walil mu'minina amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah Warasullah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin Mari kita membaca sholawat nariya Dengan niat agar Allah selalu memudahkan Segala urusan dalam tolak bulu ilmi Allahumma sholih sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illadhi Dan halu bihil unqadu Wa tawfariju bihil unqadu Wa tuqadabihi al-hawaiju Wa tunalubihi raghaibu Wa khusnul khawatimi Wa yustaskal ghamamu Bi wajihil karim wa ala alihi Wa sobihi fi kulli Lam hati wa nafasim Wa nafasim Bi adadi Uli ma'lum milak Anak-anakku yang solih-solihah Walaupun dalam kondisi daring Tetap semangat belajar di rumah bersama orang tua Selalu jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang solih dan solih-solihah Ketemu lagi sama Bu Hanik Pagi yang cerah ini Anak-anakku yang manis Karena kemarin Beberapa minggu yang lalu Anak-anak sudah diajar Sama Bu Widya Untuk menghafalkan asma ulfusna Sampai berapa kemarin Sampai Iya sampai enam belas Anak-anak Membaca asma ulfusna Supaya lebih hafal Delapan Delapan Nanti sama Bu Hanik Ditambah lagi delapan Kemarin minggu yang lalu Delapan Minggu berikutnya delapan Dan sekarang delapan Jadi sampai dua puluh empat Anak-anak bacanya sampai dua puluh empat Ya Ayo coba ditirukan Bu Hanik Bu Hanik mau mengajarkan kalian Mulai dari yang awal Bismillahirrohmanirrohim Ya Rahman Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Itu yang delapan Kemudian delapan lagi Ya Jabar Ya Jabar Ya Mutakabbir Ya Kholiku Ya Bari'a Ya Musawwir Ya Ghofar Ya Kohar Ya Wahab Ya Wahab Nah itu ditambah lagi delapan Yang kemarin ya Jadi enam belas Sekarang sama Bu Hanik ditambah lagi delapan Ayo ditirukan Ayo ditirukan Ya Razak Ya Fatah Ya Alim Ya Qobid Ya Basit Ya Khofid Ya Rafiq Ya Mu'is Ya delapan lagi Jadi berapa anak-anak? Dua puluh empat Pinter Baik sayang Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar Di sentra Sains Dan bahan alam Dengan tema Lingkungan Subtema Adalah Rumahku Nah pada kesempatan kali ini Bu Ika akan mengajak Anak-anak Belajar Di Gambar rumah Adat Papua Nah alat dan bahan Yang perlu disiapan Yaitu Gambar rumah Adat Papua Pensil Daun kering Pewarna makanan Gunting Dan juga Lem Raja Wali Nah Apa Bu Ika tugasnya? Tugas yang pertama Yaitu silahkan Anak-anak menempel Daun kering Di atap rumah Di atap rumah Adat Papua Nah silahkan Pertama Berikanlah lem Di gambar adat Papua Di gambar atap rumah Papua ini Nah Berilah lem secukupnya Kemudian Kita potong daun kering Sesuai dengan pola Atap rumah Sesuai dengan pola atap rumah Bu Ika pertama yang dilakukan Yaitu menempelnya Kemudian Lakukan lagi Lakukan Hingga atap tersebut penuh Dengan daun kering Bu Ika Daun apa yang digunakan? Terserah anak-anak Menggunakan daun apa? Boleh daun pisang Boleh daun Daun salak Kebetulan Bu Ika Pada kali ini Menggunakan daun salak kering Nah Lakukan Tugas ini Hingga selesai Daun salaknya ini penuh Di atap Adat Papua tersebut Nah Kemudian selanjutnya Yaitu Silahkan mengecap Di bagian rumah Dengan menggunakan Pewarna makanan Warna apa saja Bu Ika yang digunakan? Terserah Anak-anak Mau menggunakan Warna apa saja? Kebetulan Pada kesempatan kali ini Bu Ika Menggunakan Warna hijau Dan warna coklat Silahkan Pewarna makanan ini Kita taruh di tisu Ataupun kapas Sedikit saja Sesuai dengan kebutuhan Kemudian kita tekan Jari kita Di atas Tisu yang sudah diberi Pewarna makanan Kemudian kita cap Di kamar Pintu rumah Pintu rumah Adat Papua Nah Baik sayang Tugas selanjutnya Yaitu Anak-anak Akan Bu Ika Ajak Untuk mengenal Alat-alat Yang ada di rumah Nah Sebelum mengerjakan Jangan lupa Berikan nama Di atas Misalkan Namanya Bu Ika Kelas B Satu Nah Kemudian selanjutnya Yaitu Ada benda Ataupun alat apa saja Yang ada di gambar ini Yang pertama adalah Gambar apa ini Sayang Iya betul Gambar Meja Meja Kita tebali Kata meja Yang ada di bawahnya Yaitu Ada huruf M E J A Kita baca Meja Nah Meja Biasanya Selalu berpasangan Dengan benda apa Yang ada di rumah Iya betul Kursi Kursi Hurufnya ada huruf K Kita tebali U R S I Kursi Nah Kemudian Setelah itu Kita tarik garis Disesuai dengan Benda Pasangannya Kemudian kita cari lagi Jendela Pasangannya dengan apa Kita cari Sabu Kita pasangkan dengan apa Nah Silahkan Dilakukan Hingga selesai Nah Pada tugas ini Cara Mengumpulkannya Yaitu Silahkan Difoto Kemudian Dikirim Ke link Selamat Mengerjakan Sayang Alhamdulillahirrabbilalamin Kegiatan kita pada hari ini Telah selesai Marilah kita tutup Pembelajaran kita pada pagi hari ini Dengan doa Wal Asr A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal Asr Innal insana lafi husr Illalladhina amanu wa amilu sholihati watawasaw bilhaqqi watawasaw bisob Dilanjutkan dengan doa ke luar rumah Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini Telah selesai di sentra sain dan bahan alam Tetap semangat ya sayang Walaupun dalam keadaan Kita pembelajarannya dari Tetap jaga kesehatan Selalu patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh